Pemirsa puluhan pecinta sepeda motor klasik dari berbagai daerah di Indonesia menggelar pameran di Kabupaten Blitar. Di pameran tersebut puluhan sepeda motor klasik produksi tahun 40-an dipamerkan kepada warga. Yang antik memang menarik. Seperti itulah motor-motor tua ini bagi para penggemarnya. Motor-motor klasik produksi tahun 40-an sampai sebelum 70-an ini masih cantik karena benar-benar dirawat oleh pemiliknya. Para penggemar motor klasik ini pun menggelar pameran di lapangan serengat Kabupaten Blitar. Rata-rata sepeda motor ini merupakan pabrikan dari berbagai negara seperti Jerman dan Inggris. Selain dari desain yang nyentrik dan jarang ditemui lagi di motor baru, keunikan motor klasik ini terletak dari jenis mesinnya yang masih orisinal sejak dikeluarkan dari pabriknya. Jelas, perawatan mesin pun harus dilakukan secara berkala agar motor klasik ini tetap dalam kondisi prima saat digunakan. Pameran ikuti penggemar motor klasik dan sejumlah komunitas dari berbagai daerah di Indonesia. Tahun 52, tahun 52. Kalau perawatan, ya untuk perawatan itu saya kira untuk motor tua itu memang ada khusus ya. Untuk khusus, ada khusus. Jadi bukan sembarang bengkel ya. Bukan sembarang bengkel. Kita punya komunitas, jadi di antara komunitas kita ada yang memang ahli untuk perbaikan-perbaikan motor tua. Tahun 41, 41 sampai tahun di bawah 70. Dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Makassar juga hadir. Dari Sumatera juga beberapa kali yang hadir. Selain unik dari segi mesin, sepeda motor klasik ini juga punya nilai sejarah yang tinggi. Makin kuat aksen antiknya, makin gagah pula motor ini terlihat. Tak heran, meski ditawar hingga ratusan juta rupiah, sebagian besar pemilik motor enggan melepasnya. Dari Belitar Jawa Timur, Roby Rituan, Ainews melaporkan.